Pemirsa jenazah kakak beradik yang meninggal dunia usai mengakhiri hidupnya di jembatan bangkung desa Pelaga Petang, Badung telah dimampamkan di setra desa adat Rendetin, Bontihing, Senin dini hari kemarin. Banyak keluarga tak menyangka dua bersaudara tersebut nekat melakukan ulah pati dengan terjun ke tukan bangkung yang diduga karena persoalan ekonomi. Duka mendalam masih dirasakan keluarga kakak beradik asal Banjarginas Rendetin, desa Bontihing, kecamatan Kubu Tambahan Buleleng yang ditemukan meninggal dunia di jembatan bangkung desa Pelaga Petang, Badung. Jenazah ketut sutama 23 tahun dan adiknya Putu Yasa Saridana 6 tahun telah dimakamkan di setra desa adat Rendetin, Bontihing, Senin dini hari kemarin. Jenazah kakak beradik ini tidak dibawa ke rumah duka dan langsung dibawa ke kuburan atau setra untuk dimandikan dan dimakamkan mengingat keduanya meninggal dunia akibat ulah pati. Di mata keluarga mendiang ketut sutama dikenal pendiam dan pekerja keras. Selain mengurus adiknya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sutama kerap memperbaiki barang elektronik milik keluarga. Dia juga pernah bekerja sebagai montir di sebuah bengkel motor. Namun setelah ibunya Made Anggarini meninggal, dia harus berhenti bekerja karena harus mengurus adiknya. Selain ibu, sutama juga telah kehilangan sosok ayah Nyoman Soekarta yang juga telah meninggal. Pihak keluarga tamnyangka sutama nekat mengakhiri hidupnya dengan mengajak adiknya, diduga dipicu karena masalah ekonomi. Kepergian ketut sutama dan adiknya meninggalkan seorang kakak penyandang disa. Disabilitas Luh Somot ini dan satu kakaknya yang telah menikah. Bina Sosial Buleleng kini fokus pada Luh Somot ini sebagai penyandang disabilitas fisik dan mental. Pihak dinas terkait akan membina kakak tertua sutama sehingga bisa mendiri. Mengingat perubahan DTKS-nya juga sudah disesuaikan karena didalamnya ada disabilitas. Jadi, warga disabilitas masih tetap di DTKS dan untuk program bantuan dapat CPP di bantuan beras. Jaminan kesehatannya pun, sekeluarga, masih amat. Sebelumnya ketut sutama 23 tahun dan adiknya yang masih berusia 6 tahun, ditemukan tewas di dasar sungai jembatan bangkung desa Pelaga, Petang, Badung. Usai nekat terjun untuk mengakhiri hidupnya minggu sore. Dari Buleleng Pandewis, Maya Ainus, melaporkan.